Intro Pimpinan wilayah pemuda muslimin Sumatera Utara bersama Polsek Medan Area membagikan 500 buah masker kepada masyarakat yang melintas di persimpangan Pasar Sukarame Jalan Air Hakim Medan Sumatera Utara. Ketua Harian PB Pemuda Muslimin Indonesia Joni Koto mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pemuda muslim Sumatera Utara serta mengikuti himbawan pemerintah dan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Idam Ajis dalam menjalankan protokol kesehatan. Selain itu Solihin Hasibuan selaku wakil sekretaris wilayah pemuda muslim Sumatera Utara mengatakan kegiatan sosial pembagian masker dan sembako ini atas instruksi Ketua Wilayah Pemuda Muslim Sumatera Utara Johnson Sihaloho. Atas amanah itulah selaku panitia menghimpun partisipasi dari para tokoh senior dan para pengurus hingga terkumpul masker serta sembako berupa beras, gula, garam, minyak goreng, indomie, dan telur. Ini ada beberapa masker yang dibaikan untuk kenderaan bermotor wak. Alhamdulillah dari sumbang sih teman-teman pengurus kita sudah mencetak 2.000 lebih masker hari ini untuk titik ini tadi barusan baru dibagi 500 kemarin teman-teman beda juga sudah bagi 500 nanti kita akan ada di beberapa titik lagi dalam merangka memenuhi anak-anak pemerintah. Kita turut serta sebagai organisasi kegiatan Islam serta membantu pemerintah menuruti maklumat kepolri untuk sama-sama kita melawan COVID-19 ini supaya segera kehidupan kita normal kembali seperti ini dia malam. Di samping itu juga kita siapkan beberapa paket semakur sebagai bagian dari kegiatan kita terhadap dampak COVID-19 di mana ekonomi masyarakat hari ini melorot karenanya teman-teman kemudian memberikan sempatnya dan menemukan sempatnya. Yang tidak kita bagi di jalan-jalan karena khawatir kita ada nanti remukan oleh karenanya akan kita bagi secara dur-dur. Dari Sumatera Utara, Parasa Orang Sitorus, Triberata TV Salam Triberata Terima kasih sudah menonton!